Sementara itu rampung dengan penggusuran kampung pulau, Pemprov DKI Jakarta selanjutnya akan menggusur warga Bukit Duri yang tinggal di sepanjang lahan Kali Ciliwong. Rencananya lebih dari seribu rumah dari lima rukun warga di wilayah Bukit Duri akan ditertibkan, namun wacana tersebut hingga kini belum diketahui warga. Menurut pengakuan warga dan ketua RT 5 RW 15 Bukit Duri, Jakarta Selatan, warga belum mendapatkan kabar penggusuran lahan dari pihak kecamatan atau kelurahan setempat. Sejauh ini mereka hanya mengetahui kabar akan dilakukan penggusuran dari berita di media masa. Meski tinggal di bantaran Kali Ciliwong, namun tempat tinggal mereka adalah legal. Memiliki PBB, hak huni dan selalu membayar pajak kepada pemerintah menjadi bukti mereka memiliki izin tinggal. Namun apabila pemerintah akan tetap melakukan relokasi, warga pun akan patuh dengan aturan yang berlaku. Asalkan terlebih dahulu diadakan musyawarah dari pihak Pemprov dengan masyarakat, agar terjadi kerjasama yang baik di antara kedua belah pihak. Nah sampai saat ini kita belum dapat kabar dari kelurahan maupun kecamatan untuk penggusuran ya nomor saya sekali. Kabarnya setelah Kampung Pulau baru Bukit Duri. Ya saya minta ini jangan terulang lagi sampai kedua kali seperti Kampung Pulau. Ini akan lebih dahsyat lagi gitu kan kalau memang gubernur itu dengan cara-cara yang sangat sadis gitu kan. Saya minta kalau memang ada penggusuran, saya minta duduk bareng bersama gubernur. Maunya seperti apa sih? Dan gubernur maunya seperti apa? Kan seperti itu. Setelah Kampung Pulau, warga yang tinggal di sepanjang bantaran Kali Ciliwung ini yang tinggal di Bukit Duri, Jakarta Selatan juga akan direlokasi. Namun sampai saat ini warga belum mengetahui kapan akan direlokasi dan akan direlokasi kemana. Tentunya apabila benar lebih dari seribu warga di Bukit Duri ini akan direlokasi, diharapkan kepada pemerintah untuk bisa bermusyawarah terlebih dahulu dengan masyarakatnya agar bisa terjadi hubungan yang lebih harmonis. Dari Jakarta, Nidya Anissa dan Angga, Zulkan Nain untuk MNC Media.